Halo teman-teman, semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita lanjut dengan kisah nyata perjuangan Monarudo yang memimpin pasukannya melakukan gerilia di hutan untuk menghabisi tentara Jepang. Pada Warriors of the Rainbow Sedik Bale, Part 1 Sudah dikatakan bahwa Monarudo yang awalnya sangar dan kejam tanpa kompromi menjadi lemah setelah ditawan oleh Jepang. Namun ayahnya Rudo yang telah meninggal dan anak pertamanya, Tadomona membangkitkan semangatnya hingga mencetus perburuan kepala orang Jepang di Wuse. Dengan total 300 orang berdukung, pada 27 Oktober 1930, Monarudo dan suku sedik membantai warga kota Wuse yang mayoritas orang Jepang. Lalu bagaimana kelanjutan kisah gerilia mereka? Kepada teman-teman yang belum menonton Part 1, kami menganjurkan untuk menonton terlebih dahulu dengan klik link di deskripsi. Untuk teman-teman yang telah menonton, mari kita lanjut. Setelah pembantaian di Wuse dilaporkan 130 lebih orang dibunuh. Dan Kis dan Jiro menulis pesan untuk Jepang bahwa mereka dipaksa untuk meninggalkan Wuse oleh orang sedik. Namun ternyata dari peristiwa pembantaian itu, ada satu tentara Jepang yang selamat. Ia segera berlari ke pos polisi terdekat untuk melaporkan kejadian tersebut. Jepang segera mengungsikan warganya di Taiwan lalu menurunkan 2.000 tentara terlatih dengan skill menembak di atas rata-rata. Sementara di Toda, Kojima dan masyarakat suku Tambera belum mengetahui hal tersebut. Saat itu salju mulai turun di sana. Tidak lama takun, seorang pemuda suku Tambera berlari tunggang langgang. Ia segera menemui kepala sukunya Temualis dan mengajaknya untuk menghabisi Jepang bersama Monarudo. Para pemuda Tambera lainnya mendukung hal tersebut dan ingin menghabisi Kojima. Namun Temualis menganggap Kojima baik dan melindunginya. Tidak lama telepon dari kantor, Kojima berdering. Para pemuda mengancam Kojima. Namun Kojima yang terlatih sebagai intelijen Jepang segera mengungkit permusuhan mereka dengan suku Mahabu dan Monarudo. Lalu berpura-pura hendak melakukan hara kiri hingga akhirnya Kojima berhasil mengambil simpati suku tersebut. Di Wuse sendiri, orang Han yang dianggap baik memberikan anggur kepada Monarudo sebagai ungkapan terima kasih karena tidak membunuhnya. Lalu rombongan orang-orang Han segera meninggalkan Wuse. Setelah itu, Mona mengajak pasukannya untuk kembali ke kampung Mahabu. Tidak lama berselang, dua pesawat pengintai Jepang melintas. Para pemuda segera menembaki pesawat tersebut. Hal itu membuat Mona marah karena menembaki pesawat Jepang hanya akan menghabiskan peluru. Dan tindakan itu menunjukkan bahwa mereka takut terhadap Jepang. Sementara mereka harus mempersiapkan diri untuk mati agar bisa menyeberangi jembatan pelangi bersama-sama. Di kampung Mahabu, Pawan dan para remaja yang lain diberi tato serik balai oleh sesepuh Mahabu atas keberhasilan mereka memenggal kepala musuh. Di sisi lain, beberapa tentara Jepang bersiap mengepung Wuse. Namun kini mereka lebih berhati-hati dengan mengintainya terlebih dahulu. Malam harinya, di tengah hutan diiringi senandung pilu wanita sidik. Mahiko mengingatkan dan kis suaminya bahwa hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Tanpa acara tiup lilin, makan dan minum di tengah hutan yang dingin mereka pasrah apapun yang akan terjadi selanjutnya. Esok harinya, rombongan tentara Jepang datang ke kampung Toda suku Tambera menemui Kojima. Temualisan kepala suku diabaikan oleh Jepang seolah tidak penting. Di sisi lain, rombongan Jepang lainnya bersiap mengepung Wuse melalui hutan. Namun yang tersisa di Wuse hanya mayat yang tergeletak tanpa satupun orang sidik. Sementara orang-orang sidik sendiri telah bersiap di atas gunung. Monarudo membagi pasukan sidik menjadi beberapa kelompok kecil. Pasukan Jepang sendiri menyisir hutan dan sungai untuk memburu mereka. Jepang menjadikan Wuse sebagai pusat komando. Tanpa mereka sadari orang-orang sidik sedang mengintai mereka. Serangan dilakukan orang sidik secara serentak di tiga lokasi yaitu di pusat komando Wuse, di titik sungai dan di dalam hutan. Orang-orang sidik memakai taktik tembak dan berlari. Taktik itu memecah konsentrasi Jepang untuk menyiapkan strategi. Jepang melakukan penyergapan di Wuse namun hal tak terduga terjadi. Petir menyambar pohon tepat saat Jepang mengejar orang sidik. Wanita dan anak-anak suku warung dan suku mehubu dievakuasi ke dalam hutan. Basul dan pemuda menghubu mengawal mereka. Mahung anak perempuan, Monarudo diginta berangkat lebih dulu bersama ibunya. Di dalam hutan, Jiru dipisahkan dengan istrinya yang sedang hamil. Mereka beranggapan wanita hamil akan dirindungi oleh Jepang. Sementara Jepang terus-menerus menurunkan pasukannya tanpa henti. Di dekat air, terjun Monarudo memberi makan kepada anjingnya untuk terakhir kali. Monarudo mengancam anjingnya agar tidak mengikutinya lagi. Di dalam hutan, para wanita buarung dan mehubu yang dikawal pawan hendak memisahkan diri untuk mengakhiri hidup mereka. Mereka menganggap hidup mereka hanya akan menambah beban bagi para pejuang. Lantas mereka berjalan beriringan lalu mengaitkan kain pada batang pohon diiringi senandung yang memilukan, mereka berpijak di atas tumpukan batu. Beberapa wanita menggunakan akar yang menggantung untuk mengikat leher mereka. Sementara Dankis yang jiwanya terjapanisasi menghampiri istrinya yang telah menggunakan kimono. Dankis mengeluarkan permen yang ia simpan lalu memberikan kepada anaknya. Mahiko istrinya berdandan secantik mungkin seolah mereka hendak merayakan ulang tahun pernikahan. Ia bersujud pada Dankis lalu seketika tenggorokannya putus. Setelah membunuh istrinya sambil menangis, Dankis membekap anaknya dengan kain. Dan Dankis pun mengakhiri hidupnya dengan hara kiri. Sementara Jiro memilih menjadi sedik balik mengakhiri hidup dengan gantung diri. Akhirnya semua orang di tempat itu pun mati. Sementara pasukan tambahan Jepang dengan meriam sampai di Wuse. Lalu mereka mengadakan rapat dengan jenderal mereka Kamada Yahiko. Kabar soal seorang polisi lokal menjelaskan kronologi insiden Wuse oleh prajurit sidik kepada Kamada. Namun jenderal Kamada yang keras menyebut orang-orang sidik hanya sekumpulan hewan liar. Kamada menugaskan untuk mengepung orang sidik secara total. Dan malam harinya di gua persembunyian orang sidik, Mona Rudo memberikan tembakaunya pada Pawan. Hal ini menandakan bahwa Pawan telah dewasa. Keesokan harinya di pos penjagaan Jepang, Tadamona mengambil alih senapan mesin Jepang lalu menghabisi pos di sekitarnya. Piyu memancing pasukan Jepang untuk mengejarnya sementara orang-orang sidik telah menunggu kedatangan mereka. Di jalan pinggir tebing, pasukan Jepang dihabisi dengan panah dan tombak. Di jalan setapak itu mereka kesulitan untuk menggunakan senjata laras panjang. Di tepi sungai, Tadamona memberondom para pasukan Jepang hingga kocar kacir. Tak lama Pawan membawakan senapan mesin curian pada ketua Dado. Lalu Pawan yang merangkap sebagai informan memberitahukan bahwa semua keluarga Dado bunuh diri. Berita itu membuat Dado tertegun lantas, ia memerintahkan pasukannya untuk mundur ke Rukudaya dan tidak lama Dado tertembak. Lalu Jepang membobardir orang sidik dengan meriam dan pesawat tempur mereka. Pemuda sedik memotong jembatan untuk membuah keadaan prajurit Jepang. Nihilnya hasil dari pengepungan total tersebut membuat Jenderal Kamadamburka. 2000 tentara Jepang dengan persenjataan canggih tidak mampu menumpas 300 orang sidik balai dengan senjata ala kadarnya. Seorang perwira menjelaskan bahwa orang sidik sangat menguasai medan dan cara mereka berlari melebihi manusia normal. Orang-orang sidik dapat berpindah tempat dengan sangat cepat. Putus asa dengan hal tersebut Kamada berencana melawan orang sidik dengan bom gas beracun. Hal lain yang dilakukan oleh Jepang adalah mempersenjatai para pemuda Tambera dan mengingi-ingi mereka dengan membandrol kepala para pemberontak. Mereka membayar 150 dolar untuk kepala ketua suku. 100 dolar untuk kepala laki-laki yang sehat. 30 dolar untuk kepala wanita dan 20 dolar untuk kepala anak-anak. Lalu hadiah yang paling spesial akan diberikan kepada orang yang mendapatkan kepala Monarudo. Keesokan harinya dengan sangat lugu, suku Tambera menjadi tentara boneka Jepang. Di sisi lain, bom gas beracun yang masih dalam percobaan tetap akan dijatuhkan untuk membantai orang sidik. Jepang membuat senjata kimia dan biologi dengan menggunakan tahanan sebagai kelinci percobaan. Sementara itu posisi pasukan Monarudo semakin terjepit karena kini mereka diburu juga oleh Temualis dan pasukannya yang sama-sama menguasai Medan dengan sangat baik. Dalam perburuan di hutan bambu, Temualis berhasil membunuh dua pejuang. Seorang pejuang kembali ke kampung mehebu. Sementara kampung itu sedang dibumi hanguskan oleh Jepang. Dalam keadaan terjepit, pemuda itu bunuh diri dengan pedangnya. Lalu kepalanya diambil untuk dijual kepada Jepang. Pemuda lainnya yang dikejar Temualis melompat ke dalam jurang. Di dalam hutan, Jepang menjatuhkan bom gas beracun untuk membasmi orang sidik. Lelaki, wanita, dan anak-anak seketika menderita dengan racun tersebut. Sementara keberadaan Monarudo dan pasukannya tidak terdeteksi oleh Jepang. Rumah Monarudo yang dibakar masih menyimpan resiu dari korek yang dikumpulkan Mona bertahun-tahun. Pada malam harinya, mahung anak Monarudo membuang bayinya ke jurang untuk mengakhiri penderitaan bayi tersebut. Karena keracunan. Setelah itu ia menggantung dirinya sendiri. Para pemuda sidik yang keracunan mengakhiri dirita mereka di tali gantungan. Sementara di dalam hutan, Temualis dan pasukannya menyaksikan puluhan wanita sidik yang telah mati bergantungan di batang pohon. Esok harinya, pihu dan para pejuang membawa daging buruan untuk pasokan makanan. Di sisi lain, pasukan Jepang telah mendirikan tenda dan membuat dapur umum. Salah seorang tentara Jepang memisahkan diri untuk buang air di bawah pohon. Tidak lama, pawan berlari melewati jembatan gantung yang dibangun kembali oleh Jepang. Perwilaih Jepang segera membentuk pasukan untuk mengejarnya. Sementara tentara yang sedang buang air membidik pawan yang berlari ke arahnya. Dan tiba-tiba, seketika Mona memenggal tentara tersebut. Dua tentara lainnya dihabisi baso dengan panah. Perwilaih Jepang mulai curiga dengan hutan yang sangat tenang mereka mulai memperhatikan pepohonan dan seketika. Disergap secara mendadak tentara Jepang segera mundur menuju markas. Di sisi lain, temuk walis menemukan jejak darah dari daging yang dibawa pihu sebelumnya. Mereka mengikuti jejak tersebut dan sampai di sebuah pondok yang berasap. Temuk walis dan pasukannya segera mengendap-endap mendekati pondok tersebut. Monarudo dan pejuang lainnya mulai mendekati markas Jepang. Tanpa mereka sadari ada tentara Jepang yang sedang membidik mereka dari balik semak. Baso tertembak oleh tentara Jepang yang bersembunyi. Lalu tentara Jepang segera menghujani koordinat mereka dengan meriam. Di sisi lain, temuk walis masuk ke dalam perangkap pihu. Sementara baso sangat kesakitan hingga meminta Tado untuk membunuhnya. Namun Tado Mona tidak tega membunuh adiknya sendiri. Dan akhirnya tugas itu diambil alih oleh Pawan. Jepang berhenti menembakkan meriam. Mereka mengira orang-orang sedik telah melarikan diri ke dalam hutan. Di luar dugaan mereka, Monarudo justru mengerahkan orang-orang sedik untuk peran habis-habisan. Di saat bersamaan, Pew memburu temuk walis dan pasukannya yang melarikan diri. Di atas sungai, temuk walis berakhir dengan tombak di tubuhnya. Sementara markas Jepang berhasil dihancurkan. Tado dan Mona mengejar para tentara yang melarikan diri hingga ke jembatan. Sampai di sana dua jenderal pasukan itu berhadapan. Mona Rudo dan Kamada Yehiko. Saat memulai penyerangan, tiba-tiba Jepang menghancurkan jembatan tersebut. Setelah mengira Monarudo mati, Jepang menyebarkan selebaran agar pejuang sidik bali yang tersisa menyerah. Setelah membaca selebaran tersebut, Monarudo menari perang yang mengindikasikan ia akan segera beristirahat. Sebelum pergi, Mona menugaskan Tado untuk memimpin pertempuran hingga peluru mereka habis. Di dalam hutan, Mona menemui rombongan wanita dari suku mehebu, lalu mengatakan pada mereka bahwa perjuangan telah usai. Demi menjaga keturunannya dari siksa dan pelecehan Jepang, Mona menembak istri dan dua cucunya. Malam harinya para perempuan menggantung diri mereka di pepohonan. Monarudo mengkremasi mayat istri dan dua cucunya lalu bersembunyi. Sementara para wanita hamil berada di penampungan Jepang. Ternyata Mahung masih hidup karena diselamatkan oleh orang yang melintas. Namun hidupnya kini menanggung beban yang amat berat karena ia satu-satunya keturunan Monarudo yang tersisa. Di markas Jepang, orang suku Tambra dari Toda menukar kepala para pejuang sidik dengan uang. Di antara kepala tersebut terdapat kepala pawan dan ketua dado. Hari berganti dan waktu berlalu, para wanita di penampungan mencari para pejuang yang tersisa sambil membawa anggur. Mereka bernyanyi lagu adat dan memanggil-manggil dado dan para pejuang sidik lainnya. Mereka kembali ke kampung mehebu yang tampak telah hancur. Lelah mencari namun tak ada tanda-tanda pejuang yang masih hidup, mereka beristirahat di kampung itu. Tidak lama nyanyian mereka disambung oleh rombongan Tado dan pejuang sidik yang tersisa. Mahung meminta kakaknya Tado untuk menyerah kepada Jepang. Tado menolaknya, lalu mengajak Mahung minum anggur bersamanya untuk terakhir kali. Setelah minum, Tado meminta Mahung untuk melahirkan banyak anak agar garis keturunan mereka tetap terjaga. Mendengar hal tersebut, Mahung tidak bisa berhenti menangis. Lalu, Tado berpamitan kepada adiknya untuk menyeberangi jembatan pelangi. Setelah menembak matahari, Tado Mona mengakhiri semuanya dengan menari peran bersama pejuang yang tersisa. Sementara di dalam hutan, Pihu yang sudah tidak memiliki senapan dikejar Jepang dengan anjing pemburu. Setelah ditangkap, Pihu dipukuli sampai mati di rumah tahanan. Di sisi lain, Tado Mona dan para pejuang yang selamat mengakhiri perjuangan mereka dengan menggantung diri mereka di tenah hutan. Jepang terus-menerus mencari mayat Mona Rudo namun tidak berhasil. Akhir dari perjuangan, Tado mengingatkan Kamada pada era samurai lebih dari satu abad yang lalu di Jepang. Namun, perang belum berakhir sampai di sini. Pada tahun 1931, Kojima menghasut orang sidik dari Toda untuk membalas kematian temualis. Dan akhirnya pada malam hari, para pemuda Toda menghabisi para pejuang yang tersisa di penampungan. Para wanita menghubu yang selamat termasuk Mahung di isolasi ke suatu tempat bernama Kaonaka Jima. Menurut kesaksian penduduk, Mahung dipasangi alat kontrasepsi oral oleh Jepang untuk memutus garis keturunan Mona Rudo. Pada 1933, penduduk lokal yang berburu menemukan mayat di atas gunung. Mahung diminta untuk mengidentifikasi bahwa itu memang mayat ayahnya Mona Rudo. Pada Juni 1974, dilaporkan bahwa Jepang memamerkan sisa-sisa Mona Rudo di sebuah proyek konstruksi di Pali. Pada akhir bulan itu Jepang memindahkan jenazahnya ke Universitas Kekaisaran Taihoku, yang kini dikenal dengan Universitas Nasional Taiwan. Hingga 39 tahun selanjutnya Jepang memamerkan jenazah Mona Rudo setiap acara-acara khusus. Pada 1943, Mahung mengadopsi anak dari teman masa kecilnya yang diberi nama Lubi Mahung. Mahung yakin tubuh Mona Rudo akan kembali suatu hari nanti. Dan dia memotong sikat rambut dan potongan kuku untuk dikuburkan bersama ayahnya Kalau kalau dia meninggal lebih dulu. Pada 25 Oktober 1945, Jepang mengembalikan Taiwan kepada Tiongkok. Pada 1973, tiga bulan setelah Mahung wafat, jenazah Mona Rudo dikembalikan ke Mahubu untuk dikuburkan dengan layak. Lubi menempatkan potongan kuku dan rambut Mahung ke dalam peti mati Mona Rudo. Untuk memenuhi keinginan Mahung agar bersatu kembali dengan keluarganya. Pada 2018, Lubi mulai sering memimpikan Mona Rudo yang selalu mengatakan bahwa dirinya merasa basah dan kedinginan. Pada bulan Oktober, kecamatan setempat mengirim seseorang untuk memeriksa kuburan Mona Rudo dan hal yang mengejutkan terjadi. Mereka menemukan kebocoran pada struktur beton makam. Dan setelah makam itu diperbaiki, Lubi tidak pernah memimpikan lagi mendiang kakeknya. Dan kisah ini pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, nantikan video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Tetap semangat kawan!